All together is good I just wonder if you like me I can show you my love here it is Don't be shy again Mama gimana ma? Papa bakal sembuh kan ma? Mama juga gak tau nak Papamu ini sekarang lagi butuh darah Mama harus mencari orang yang mau mendonorkan darahnya Dan darah itu bergolongan AB plus Yaudah ma kalau gitu ambil aja darahku ma Pasti kalau darah Jessica pasti cocok ma Karena kan Jessica anak papa Tapi nak kami tuh masih terlalu kecil Gak apa-apa ma Jika bisa ambil aja darah Jessica ma Jessica gak mau kalau papa kenapa-kenapa ma Bapak Papa kenapa sih papa gak sadar-sadar Jessica pengen papa itu cepet sadar pak Semoga aja mama cepet dapat orang yang mau mendonorkan darahnya buat papa Biar papaku itu cepet sadar Dan sembuh seperti biasanya lagi Andaikan saja Jessica bisa mendonorkan darah Jessica buat papa Tapi kata dokter Jessica masih terlalu kecil dan belum bisa diambil darahnya Jessica kangen sama senyuman papa Jessica kangen dimarahin papa Jessica kira-kira di restoran itu ada lawan kerja gak ya Coba aku tanyain dulu deh Hah Itu kok kayak mama sih Iya itu mama Mama Rara kangen banget sama mama Enggak enggak Pokoknya mama gak boleh sampe liat aku Aku harus ngumpah dan diem-diem Jadi sampe sekarang suami kamu juga belum sadar juga Belum Ren Aku belum menemukan orang yang mau mendonorkan darahnya Karena suami aku itu butuh darah Dan kalo sampe dalam 3 hari ini aku belum mendapatkan darah itu Maka nyawa suami aku itu terancam Aku juga bingung Darah AB-12 itu kan sangat langka Ya ampun kasihan banget Golongan darah aku B Coba aja kalo golongan darah aku AB plus Pasti aku udah tolongin Iya Ren Aku cuma bisa pasrah dan berdoa Semoga aja ada jalan lain Tanpa harus mencari darah golongan AB plus Apa? Berarti sekarang papa lagi sakit Dan lagi dirawat di rumah sakit Pokoknya aku harus mencenguk papa Pokoknya aku harus mencenguk papa Gimana dok? Bapak Rehan ya? Iya dok Bapak Rehan Sebaiknya kamu ke ruangan 1A ya Karena disitu ada dokter yang menangani Bapak Rehan Oh gitu dok? Yaudah dok makasih ya dok Iya Permisi Iya Ada yang bisa saya bantu? Ini dok saya mau bertanya Yaudah silahkan duduk ya Iya dok Kamu mau bertanya apa? Ini dok Apa di rumah sakit ini ada pasir yang bernama Bapak Rehan? Pak Rehan? Iya dok Ini siapanya Pak Rehan ya? Aku anaknya Pak Rehan dok Oh anaknya Iya dok Berarti ada Pak Rehan disini ya dok? Iya ada 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 Aku mau tanya dok Kira-kira papa itu kenapa ya dok? Soalnya aku belum tahu kabar ini Oh iya tunggu sebentar Nah Pak Rehan ini habis kecelakaan waktu itu Terus sama polisi dilarikan ke rumah sakit ini Dan Pak Rehan ini mengalami pendarahan yang sangat hebat Dia mengeluarkan banyak darah Dan pada akhirnya Pak Rehan ini kehabisan darah yang sangat banyak Dia sekarang membutuhkan darah Yang bergolongan AB plus Hah? Terus gimana dok? Nah sampai saat ini Pak Rehan belum mendapatkan darah itu Dia sangat membutuhkan pertolongan Karena kalau dalam waktu tiga hari ini Pak Rehan belum menerima pendonor darah Nyawanya bakal terancam Hah? Dok terus gimana dok? Kalau gitu ambil darah saya aja dok Aku gak mau papa kenapa-kenapa dok Apa kamu bersedia mendonorkan darah kamu untuk Pak Rehan? Iya dok tentu aku bersedia Karena aku kena anaknya Yaudah kalau gitu mulai pemeriksaannya aja ya Iya dok iya Mari ikut saya Ayo masuk Iya dok Hah? Anak ini memiliki golongan darah AB plus Berarti Cocok buat pendonor darah Pak Rehan Syukur deh Kalau begitu Pak Rehan akan segera tertolong Dek kamu keluar ya Iya dok Gimana dok? Darah kamu sama Kayak Pak Rehan AB plus Hah? Serius dok? Kalau gitu ambil darahku ya dok Iya 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 Ayo ketaku Iya dok Kamu bareng disitu dulu ya Iya dok Kamu tahan ya Karena dokter bakalan mengambil darahmu Iya dok Lakukan saja dok Aku gak apa-apa kok Nah pengambilan darah udah selesai Kamu aman kan? Aku aman kok dok Oh iya dok Tolong rahasiakan ini ya dok Hah? Kenapa bisa begitu? Iya dok Aku gak mau Kalau Papa sama Mama sampai tahu Kalau aku yang mendonorkan darahnya Lalu gimana kalau mereka menanyakan ini? Dokter tinggal jawab aja Kalau yang mendonorkan darahnya itu bukan aku dok Ya dok please Hah baiklah Saya bakalan menjaga rahasia ini Yaudah Saya mau ke ruangan perehan dulu ya Iya dok Makasih ya dok Sama-sama Dek Dek sebaiknya kamu keluar dulu ya Karena dokter bakalan memeriksa ayahmu Hah? Iya dok Tapi setelah dokter memeriksa Papaku Papaku bakal sembuh kan dok Iya Kamu doain aja ya Buat Papa kamu Iya dok ya Hah? Saya dimana ini? Parehan Parehan ada di rumah sakit Hah? Saya di rumah sakit Emangnya saya kenapa dok? Parehan kecelakaan Makanya dibawa ke rumah sakit Hah? Kecelakaan Tapi dok Saya gak ingat apa-apa waktu itu dok Hah? Anak dan istri saya kemana dok? Ada kok tadi Bentar ya Dek Dek Papa kamu udah sadar Dia ingin bertemu denganmu Hah? Udah sadar dok? Papa Jessica Papa Akhirnya Papa sadar juga Loh Kamu kok sendirian? Mama dan Kak Rara kemana? Mama lagi pergi pak Dan Kak Rara kan emang udah gak sama kita lagi Kak Rara udah kabur pak Ternyata Rara beneran kabur Iya pak Yaudah sekarang Papa ikirat ya pak Papa kan lagi sakit Iya ya sayang Mas Mas Rehan udah sembuh Eh iya ma Aku udah sadar Ma Kenapa Rara belum juga ditemukan ma Mama juga gak tau Tapi mama belum sempet mencari dia Karena mama sibuk ngurusin papa yang lagi sakit Mah Papa khawatir sama Rara Iya pak Habis papa sembuh kita cari sama-sama ya Oh iya dokter mana? Dok Suami saya apakah ada yang mendonorkan darahnya? Kata dokter kan Suami saya gak bakal bisa sadar Kalau belum menemukan donor darah Iya Tadi ada anak baik datang kesini Dan mau mendonorkan darahnya Dan kebetulan darahnya sama Hah? Siapa itu dok? Sayangnya Anak ini merahasiakannya Dan katanya Sayang gak boleh ngasih tau ke ibu Atau ke bapak Dok Tolong kasih tau dok Kami perlu tau Biar kita bisa membalaskan budi Iya dok Emang siapa dok? Kasih tau aja dok Hah Saya gak tau nama dia siapa Dan katanya sih Dia anak dari Parehan dan ibu Hah? Jessica Apa kamu mendonorkan darahmu untuk papa? Bukan bu Bukan Jessica Lalu siapa? Apa jangan-jangan Rara mah? Rara? Dia berambut pendek Hah? Apa iya? Rara kan juga berambut pendek Yah pokoknya dia bilang Dia itu anak ibu Dan bapak Aku yakin Pasti ini Rara Hah? Kak Rara datang kesini Dan menolong papa Jika memang benar itu Kak Rara Aku jadi merasa sangat bersalah sama Kak Rara Karena selama ini kan aku udah jahat Ma Ayo kita cari Kak Rara mah Aku mau minta maaf sama Kak Rara Aku banyak salah sama Kak Rara mah Iya-iya sayang Akhirnya saya bisa kembali lagi ke tempat ini Dimana tempat ini adalah tempat waktu aku kecil Semoga setelah aku mendonorkan daraku Papa akan sembuh Ya Tuhan Tolong papaku Sembukanlah dia Tuhan Sembukanlah Pokoknya kita cari Rara sampai ketemu ya ma Iya pak Kita harus cari Rara sampai ketemu Di sebelah sana gak ada pak Aduh gimana ya Kemana lagi kita harus mencari Rara Ayo pak kita cari lagi pak Ayo Rara Kamu dimana Kak Rara Kak Rara dimana Kak Kak Jessica minta maaf ya Kak Kak Rara dimana sih Kak Rara Kamu dimana nak Kak Rara Kak Rara Jessica kawan sama Kak Rara Ayo kita pulang Kak Kak Rara Kak Rara bukan ya Kak Rara Siapa kamu Eh bukan Maaf ya salah orang Hah dasar Mana Rara Bukan pak Ternyata Jessica salah orang Aduh Rara Aduh Rara Kamu dimana sih Eh ma Atau sebaiknya kita cari di tengah hutan itu aja Ya waktu dulu Kita temuin Rara waktu kecil Hah Maaf Oh iya papa benar Yaudah pak kita kesitu yuk Ayo 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 Hah Di tengah hutan ma Iya Ayo kita harus cari Kak Rara disitu Iya ma Pak Ma Jessica Tiba-tiba Rara kangen sama kalian Kira-kira kapan ya Kita bisa bertemu lagi Dan kumpul kayak dulu Kalian adalah keluarga ku satu-satunya Rara Ternyata kamu disini nak Kak Rara Ayo kita pulang Kak Rara Hah Kok kalian ada disini Rara Kita itu cariin kamu kemana-mana Kita khawatir sama kamu Rara Rara Ayo pulang Ikut sama kita kembali Iya kak Ayo kita pulang kak Kak Rara Jessica minta maaf ya kak Karena selama ini Jessica udah jahat sama Kak Rara Kak Rara mau kan Maafin Jessica Jessica sangat merasa bersalah banget sama Kak Rara Hah Jessica Kak Maafin Jessica ya kak Iya Kakak udah maafin kamu kok Jauh dari sebelum kamu minta maaf sama kakak Hah Beneran kak Jadi kakak mau maafin aku Iya Jessica Iya Jessica Kakak mau kok maafin kamu Kalau gitu kakak mau gak pulang bareng ikut kita lagi Rara Mau ya Iya Rara Kita rindu sama kamu Rara Gimana ya Kak Mau dong kak Please Mau ya kak Mau ya Baiklah Baiklah aku mau ikut pulang sama kalian Yeay akhirnya Makasih ya kak Iya sama-sama Tamat Nah pada akhirnya keluarga ini pun bahagia untuk selamanya Terima kasih ya bagi yang sudah menonton Bye bye Thanks for watching friend Bye 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 Terima kasih.